dan ini bunda-bunda kemarin saya seneng banget saya baru beli ini setelah sekian lama saya pengen banget namanya punya lentera kayak gini akhirnya saya kemarin bisa beli masya Allah seneng banget rasanya ini harganya berapa ya lupa pokoknya gak nyampe 100 ribu ini masya Allah seneng banget saya punya ini lama banget pengen punya yang kayak gini akhirnya saya bisa belinya dan ini saya juga ada lilinnya mau coba saya pasang deh ya ntar dulu dan ininya disini ini lilinnya aroma juga ada yang mau coba saya pasang deh selamat menikmati ini cantik banget keren banget masya Allah aku gak nyesel beli ini aduh maaf ya saya katero banget karena saya lebay banget pokoknya saya lebay maaf ya ini bukannya aduh gimana ya ini saya tuh udah lama banget pengen ini jadinya tuh pas punya kayak bener-bener happy banget beneran yuk jadi nah ini jadi saya kan punya rak ini ini rak udah lama banget saya punya tuh ya udah lama udah lama saya punya cuman saya titipi rumahnya adik saya kan jadinya ya gitulah kotor lah udah lama kan gak kepake kotor jadi ini mau saya leb mau saya cat lagi karena ada sisa cat yang bekas ngecat meja kemarin masih ada sisa catnya jadi saya ini mau saya cat lagi dan ini maaf sebelumnya kenapa tembok ini sangat-sangat kotor jadi kemarin baru selesai buat pagar makannya masih berantakan itu pun masih kayak penuh semen-semen kotoran jadi ya harap dimaklumi ya oke kalau gitu saya mau ngecat ini ya dulu rak ini cat sisa kemarin ini ngecat kayu avian yang kayak gini nih saya ngecat dari kemarin catnya kayunya kayak gini ya saya ketahu ada yang mau ngecat juga lalu saya pirak ini harga 200 ribu selamat menikmati nah saya ngecatnya udah selesai jadi ini saya cemur biar kering aneh panas banget biar cepat kering saya cemur dindingnya belum cap halo jadi ini saya ada beberapa bunga ini halaman balap maini halaman matahari ini sama ada halaman jadi dan ini adalah tontonan rakat nah jadi ini pasir ini baru diratain suamiku awalnya disini di depan sini numpuk kayak gitu diratain untuk nutup jalan panas banget panas banget jadi kenapa ini disini di dinding tinggi karena kalau sore panasnya masuk makannya di dinding tinggi kayak gitu aduh panas banget pasirnya ini pasirnya ini dia pasirnya wow 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 kotor jadi jendelanya kemarin itu saya siram ini kayak pas noda air kayak gitu kan kotor banget ya bekas wapakar tuh dibunya pada naik kesini semua jadi saya siram pas dia penoda gini karena ada sisa chat jadi mau saya chat dulu biar putih biar putih lagi saya chat lagi hai 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 Ayuh hai 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 Wuhhh bimbingku bangku pink Nah kalau yang disini ketutupan daun rambatnya Jadi gak saya kasih tanaman bunga ya Oke Gitu deh Jadi next project saya nanti adalah Mencat pagar Kalau ikan atas belum itu ya Belum apa Belum pakai baju ringan Karena awal buat yang ini Pake kayu Jadi sayang kalau harus dibongkar Karena masih baru Jadinya dilanjutin aja Nah jadi ini kemarin Saya beli ini teman-teman Nah bunda-bunda nih Ini wall dekor Wall dekor abstract gitu Lalu dia udah ada pingkainya Ada ini pengamor yang kayak gini Cantik banget Dia ukurannya besar ya Gak yang kecil kayak gitu Besar Ini tau ada yang kayak gini Dari dulu saya piang kayak gini deh Di sini Ini ukurannya dari sini ke sini Ini 25 cm Terus yang ke sini ke sini 33 cm Jadi dia tuh besar Belum saya pasang Niatnya mau Rencananya mau saya pasang Di kamar saya Cuman belum kepasang aja Next lagi Mau ngerapiin kamar saya Cantik banget Dan saya ada satu lagi Jadi saya udah punya dua Yang Ini sama warna putih gitu Cantik banget Beneran cantik banget Asiknya cantik juga kok Jadi pokoknya semoga Menginspirasi ya Pokoknya semoga menginspirasi Jadi buat yang udah nonton video saya Saya coba Terima kasih banyak Jangan lupa yang suka sama video saya Like Apa? Like Comment Share Dan Subscribe Subscribe Nih mah baru bangun-bangun ya Bye-bye 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 Kiss-bye